Beralih ke kasus lainnya, korban tewas akibat keracunan minuman keras atau miras oplosan di Kabupaten Subang, Jawa Barat kembali bertambah 2 orang, menjadi 15 orang. Dua korban tewas tersebut sebelumnya dirawat di Puskesmas, Jalan Cagak, Subang. Korban tewas akibat menenggak minuman keras atau miras oplosan di Kabupaten Subang, Jawa Barat bertambah menjadi 15 orang. Dinas Kesehatan Kabupaten Subang menyebutkan dua korban tewas tersebut sebelumnya dirawat di Puskesmas, Jalan Cagak, Subang, sementara 13 korban tewas lainnya di RSUD Subang. Sampai siang ini pukul 12.30, kami menangani sekitar 19 orang yang datang dengan kejadian kasus miras ini, dan yang meninggal bertambah 2 dari yang kemarin menjadi 15 orang. Selain korban tewas, empat orang lain yang masih dirawat di RSUD Subang, dua diantaranya menjalani perawatan di ruang ICU. Sebagian korban yang tewas telah dimakamkan oleh pihak keluarga. Sebelumnya belasan warga dilarikan ke RSUD Subang akibat keracunan miras oplosan. Mereka mengeluh mual-mual hingga sesak nafas. Sementara itu pasangan suami istri yang mengoplos sekaligus menjual minuman maut tersebut sudah diamankan polisi saat dalam pelarian ke wilayah Bandung. Bersama keduanya, petugas juga menyita sejumlah peralatan untuk memproduksi miras oplosan serta bahan-bahan campurannya. Pasut teri itu telah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Senel Arifin melaporkan dari Subang, Jawa Barat.